yuk cobain bikin indikator sendiri yang bahkan bisa menghasilkan hingga ribuan dolar dalam kurun waktu kurang dari sebulan cuman bermodalkan copy paste oke sebelum masuk ke pembahasan utama kita perlu menyiapkan dulu pakenya seperti biasa ya tradingview tradingview teman-teman tinggal masuk ke websitenya kalau di handphone nanti akan saya buatkan konten khusus layar handphone cuman intinya kalau di handphone harus pakai website ya sorry kok website pakai browser pakai browser masuk ke tradingview.com nggak bisa pakai appsnya ya masuk ke bagian chart seperti itu ke chart aja terus nanti disini kita perlu mengaktifkan yang namanya ini ya di bagian bawah biasanya kalau misalnya contoh kita disini ada bitcoin ya disini gambarannya seperti ini di bagian bawah ini ada tulisannya pane editor ini teman-teman bisa klik disini nanti akan keluar disini semacam kode intinya kita nggak akan buat kode ketik secara manual karena kalau bukan di bidang itu cukup sulit ya intinya nanti kita akan bermain dalam kode ini cuman bermodal copy paste ya copy paste intinya seperti itu aja tinggal copy paste tapi bisa menghasilkan bahkan nggak bukan mustahil bisa menghasilkan hingga ribuan dolar caranya seperti apa intinya poinnya sampai disini dulu ya pane editor gambaran singkatnya pane editor itu adalah kode contoh kasih gambaran dulu misalnya kita masukin aja indikator keluarin katakanlah pak indikator yang ini akumulasi distribusi nah di akumulasi distribusi ini kalau kita klik yang bagian kurung tanda kurungnya seperti ini ya klik nanti akan keluar di bagian pane editor ini adalah kode dari indikator di atasnya intinya seperti itu ini adalah untuk ini bahasa kode untuk memunculkan gambar di bagian chart singkatnya seperti itu ya ini trading view yang poin berikutnya teman-teman buka open AI terus masuk ke bagian chat GPT chat GPT mungkin teman-teman sudah banyak banget yang denger kalau sudah biasa tiktokan atau medsosan atau mungkin bahkan di beberapa konten trading pun juga sudah bahas mengenai chat GPT ini masuk kita coba aja langsung try di try intinya nanti teman-teman bakal masukin pakai email bisa pakai email seperti itu untuk login dan ini sekali lagi free ya masih free intinya nanti kita akan masuk ke bagian seperti ini ya teman-teman bisa memulai chat bisa bertanya apapun dalam chat GPT ini karena AI ya jadi ini udah smart banget contoh disini saya tulis ketik nih bagaimana cara jago dalam analisa technical crypto maka akan keluar jawabannya seperti ini teman-teman bisa tanya apapun mengenai apapun tapi dalam konteks ini saya lagi membahas mengenai cara bikin indikator contoh bisa bisa tolong bantu buat indikator indikator dalam trading view katakanlah kita ketik seperti itu maka dengan cepat dia akan langsung keluar jawabannya kurang lebih seperti ini nah singkatnya seperti ini ya intinya kita meminta tolong pada chat GPT ini untuk bikinin kode kode yang tadi point editor ya disini kode script namanya script di point editor ini intinya bikin script disini kita tinggal copy paste kan yang dari jawaban yang dari chat GPT ini contoh misalnya ya kita secara singkat aja ketikan kita mau bikin tolong buatkan script script scalping scalping point editor pada trading view seperti ini aja sesingkat ini aja kita enter nah ini adalah dia langsung jawab nih ya contoh scalping dia akan keluar seperti ini kode-kode yang di bagian kanan atas bisa kita copy terus nanti kita paste di bagian sini ya di bagian bawah dari point editor seperti ini nah kita tapi untuk pertama-tama perlu open ya perlu klik open kita masukkan kita mau buat apa nih indikator atau strategi bedanya apa sih kalau indikator ya seperti tadi ya ada gambar-gambarnya teman-teman juga pasti paham mengenai MACD RSI intinya seperti itu langsung keluar tapi kalau strategi yang strategi ini adalah seperti ini strategi itu biasanya ada kapan harus long kapan harus short keluar semacam ada tanda panahnya intinya ada penandanya seperti ini nah keluarnya kurang lebih seperti ini banyak banget ada arah panah turun dan naiknya ya ini memang sinyal jadi strategi itu bahasa gampangnya sinyal keluarnya seperti ini dan biasanya saya juga cenderung pakai kalau bikin pakai yang strategi sih bukan indikator karena kalau di indikator itu enaknya adalah kita bisa mendapatkan strategi ini loh backtesting ya strategi tester ini akan keluar hasilnya disini ada profitnya seberapa terus persentase profitnya seberapa lengkap laporannya beserta tradingnya di harga berapa aja historisnya itu lengkap semua datanya jadi tidak perlu manual satu-satu seperti yang dulu pernah saya lakukan intinya disini kita belajar membuat indikator strategi ya indikator strategi seperti itu gambarannya jadi ketika kita masuk di point editor ini kita harus open pertama kali masuk ke strategi ya karena kita mau fokus bahas strategi klik disini nanti akan seperti ini ini masih kosongan belum ada apa-apanya kita copy dari sini contohnya tadi ya saya hanya berkata tolong buatkan script scoping pen editor pada trading view seperti ini tinggal di copy klik seperti ini dan masukkan di bagian sini di copy paste semua aja ini di block semua terus di paste thread seperti ini ini akan keluar seperti ini kita save aja save tinggal namanya apa katakanlah ini scoping strategi ya scoping strategi kita coba kita kasih judul ini save nanti di bagian bawah ini nah teman-teman akan lihat ada banyak error disini nah kalau sampai ada error ini berarti kita belum bisa pakai di klik semua aja di block klik semua gini aja terus kita copy copykan masuk paste kesini ditanyakan nah ditanyakan di chat GPT ini tinggal enter maka dia nanti akan jawab intinya akan jawab nah dia akan mencoba intinya betulin lagi bahasa kodenya supaya jadi bener intinya seperti itu nah kayak gini nanti ketika sudah dijawab sama dia kita copykan lagi terus masukkan pastekan lagi kesini lagi diganti dengan kode yang baru sampai begitu terus sampai tidak ada garis apa bukan garis merah ya daerah merah tulisan merah seperti ini sampai tidak ada intinya sampai tidak ada errornya kita save terus kita add to chart kesimpulannya simpelnya seperti itu dan intinya sebelum bikin konten ini saya sudah berhasil membuat satu strategi indikator strategi dan hasilnya adalah seperti yang ini disini ini bisa diterapkan setelah saya coba-coba ya bisa diterapkan di time frame 1 menit pada market bitcoin bitcoin usdt di time frame 1 menit dan ini profit yang dihasilkan adalah 2000 dollar dengan total trading yang sudah dilakukan 113 kali persentasenya sekitar 65% profit factor 2 kali dan sebagainya nah teman-teman juga bisa masuk ke properties ini untuk melihat jadi dia di testnya back testnya kenapa profitnya sampai 2000 itu adalah di rentang waktunya ini sudah tertera semua 30 Januari jam 7 pagi sampai dengan 11 Februari jam 16.45 WIB yang artinya ini dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu alias kurang dari 14 hari menghasilkan sekitaran 2000 dollar di time frame 1 menit kalau teman-teman mau lihat hasilnya tradingnya ambilnya di harga berapa aja tinggal masuk ke bagian ini list of tradesnya itu lengkap gambarannya disini per tradingnya 113 transi semuanya ada tinggal baca laporannya aja dan kita bisa langsung terapin nah ini time frame 1 menit apakah bisa juga diterapkan di time frame yang lain bisa dan hasilnya tentu saja juga berbeda teman-teman tinggal trial error sendiri aja contoh di yang 1 jam ini malah 14 14.800 net profitnya tapi kalau kita lihat di propertiesnya seperti ini ternyata backtestingnya berlangsung dari tahun 2021 sampai dengan 11 Februari 2023 alias 2 tahun lebih jadi wajar nah disini teman-teman tinggal mainkan time frame nya kalau sudah dapat strategi ini ya indikator strateginya tinggal mainkan di time frame mana yang cocok klik-klik aja satu-satu terus lihat baca laporannya dan tinggal kalau sudah hasilnya sudah menurut teman-teman ras padan tinggal langsung take action kalau backtestingnya sudah sesuai dengan gaya trading teman-teman itu gambaran secara singkatnya nanti di part kedua akan saya sharekan lagi mungkin beberapa strategi yang sudah berhasil saya buat yang cukup lumayan dan ketiknya di chat chat GPT nya itu seperti apa kurang lebihnya gambarannya pertanyaannya kenapa bisa menghasilkan script yang lumayan bagus untuk kita terapkan nah karena setiap kali pertanyaan setiap kali bahasa setiap kali kata-kata itu ternyata setelah dicoba hasilnya memang berbeda jadi kita perlu coba masing-masing dengan kata apakah dimulai dengan apakah atau tolong terus kita sebut indikatornya atau tidak dan lain sebagainya ternyata cukup kompleks dan mempengaruhi hasil dari script ini mudah-mudahan bermanfaat salam cuan cu selamat menikmati